bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du ikhwani wa akhwati filla rahimani wa rahimakumullah insyaallah sebentar lagi kita akan sama-sama mempelajari buku ilmu saraf mudah, ya cara cepat memahami ilmu saraf ya namun sebelumnya, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang arah pembelajaran ilmu saraf untuk tingkatan pemula kalau kita perhatikan belajar ilmu saraf itu nanti mirip-mirip dengan orang yang ingin membuat pabrik kue misalnya kita ingin membuat pabrik kue dengan bentuk misalnya lingkaran dan segitiga misalnya, maka paling enggak kita butuh dua hal yang pertama, kita butuh adonannya kemudian yang kedua, kita butuh catakannya nah adonan dalam ilmu saraf itu adalah fi'il maudi kata kerja waktu lampau sedangkan catakan itu namanya wazan ya misalnya nih ya kita ingin membuat kata atau memproduksi kata yang artinya menunjukkan arti pelaku ya yang melakukan suatu perbuatan atau yang menunjukkan arti objek yang dikenai pekerjaan maka nanti ya kita kita butuh pola yang namanya pola fa'ilun yang kedua pola maf'ulun ya pola fa'ilun ini untuk menunjukkan arti pelaku pelaku perbuatan sedangkan pola maf'ulun ini menunjukkan arti objek yang dikenai pekerjaan ya misalnya ya kita ambil dari dalam kamus kata kataba yang artinya telah menulis kotala telah membunuh dorobah telah memukul nah kita ingin ubah misalnya kataba menjadi kata yang artinya yang menulis dan juga yang artinya yang ditulis maka bisa kita masukkan ke dalam pola fa'ilun dan maf'ulun menjadi katibun yang menulis maktubun yang ditulis kotala kita masukkan ke dalam pola fa'ilun menjadi kotilun yang membunuh kita masukkan ke dalam pola maf'ulun menjadi maktulun yang dibunuh dorobah kita masukkan ke dalam pola fa'ilun menjadi doribun yang memukul kita masukkan ke dalam pola maf'ulun menjadi madrubun yang dipukul nah seperti ini gambaran pelajaran ilmu soraf arah pembelajaran ilmu soraf untuk tingkat pemula jadi nanti kita lebih fokus menghapal pola pola nanti pola kata itu ada banyak ya menghapal pola setelah itu setelah kita hafal pola kita kemudian berlatih memasukkan fi'il-fi'il ya kata kerja ke dalam pola-pola yang sudah kita hafal jadi ya ilmu soraf itu lebih ke arah hafalan nanti ya menghapal pola-pola kata dan juga nanti kita ya berlatih memasukkan kata kerja ke dalam pola-pola kata sambil kita juga menghapal arti dari setiap kata kerja yang kita masukkan ke dalam pola kalau ilmu nahu itu lebih ke arah pemahaman sedangkan ilmu soraf itu lebih ke arah hafalan jadi insyaallah ilmu soraf itu lebih mudah ya semoga ini bisa dipahami ya insyaallah setelah ini kita akan sama-sama belajar buku ilmu soraf mudah ya silahkan antun-antun download ya e-booknya di linknya ada di bagian deskripsi setelah itu ya saya sarankan untuk dicetak ya di print supaya nanti kalau ada informasi tambahan bisa langsung ditulis di di bukunya disini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati